Vena Melinda tak menyangka jadi korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, di usianya kelima puluh tahun. Apalagi hal itu dilakukan oleh Ferry Irawan, suaminya sendiri. Jujur saya enggak sangka di usia saya yang kelima puluh tahun saya bisa mengalami ini sendiri dan dilakukan oleh orang yang paling kita percaya, kata Vena Melinda di kawasan Tendean Jakarta Selatan, Senin, tanggal 16 Januari tahun 2023. Karena suami itu adalah orang yang paling kita percaya, tidak hanya dicintai dan disayangi, tapi kita percaya hidup mati kita ada di kehidupan dia, ucapnya. Vena sudah tak bisa banyak membagikan soal kronologi tindak kekerasan yang dilakukan Ferry Irawan pada dirinya. Sebab tiap menceritakan hal tersebut terasa deg-degan dan tak nyaman sangat terasa. Soal kronologi saya enggak bisa sering cerita karena kalau mengingat itu saya semakin deg-degan, ungkap Vena. Tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh Ferry Irawan membuat psikologisnya terganggu hingga sulit tidur di malam hari. Setiap malam saya tidur udah kunci pintu saya kebangun dan saya cek lagi. Terus tidur saya nangis karena soknya itu, terangnya. Vena Melinda memastikan dirinya tak akan mencabut laporan polisi soal tindak KDRT Ferry Irawan. Ia juga sudah membulatkan tekat untuk menggugat cerai Ferry.